Kami adalah Danau Kembar, terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kebupaten Solok, Kecamatan Lembang Gumanti, menurut legenda kami terbentuk dari seorang iyik yang membunuh seekor naga. Inyik itu bernama Inyik Gadang Bahan, dengan postur badan yang besar. Saking besarnya batang pohon tumbang hanya dengan satu kali pukulannya, namun, ia memiliki hati yang baik. Suatu hari saat Inyik Gadang Bahan akan pulang ke kampungnya, seperti biasa ia melui hutan menuju kampungnya. Namun di tengah hutan ia dihadang oleh seekor naga besar yang jahat ia berkata, Siapapun yang lewat di depanku akanku habis, karena aku sangat lapar. Namun Inyik Gadang Bahan tidak gentar, ia mengakali naga jahat itu dengan memberitahunya tempat di mana para pengembala melepaskan ternaknya. Namun, saat naga tiba di tempat itu, ternyata para pengembala sudah lebih dulu membawa pulang hewan-hewan ternak mereka sebelum matahari terbenam. Sontak sang naga yang merasa dibohongi kembali dipenuhi amarah. Di tempat lain, Inyik Gadang Bahan bergegas memadamkan api di hutan dan kembali ke kampung. Ia memberitahu semua orang tentang keberadaan naga yang jahat. Inyik Gadang Bahan meminta warga tak menyelahkan penerang pada malam hari. Kemudian jika sang naga datang, semua warga harus menyelamatkan diri ke dalam gua di kaki bukit yang ada di ujung kampung. Malam pun tiba dan sang naga mulai terlihat terbang di sekitar kampung. Karena gelap, sang naga tak melihat keberadaan kampung itu. Naga yang marah menyemburkan api ke berbagai arah. Akhirnya terlihat atap perkampungan yang ia cari sedari tadi. Wahai warga kampung, terimalah nasibmu untuk menjadi santapanku, kata naga sambil terbang ke arah kampung. Inyik Gadang Bahan yang melihat hal itu segera memberi tanda. Kentongan pun dibunyikan agar warga bergegas menyelamatkan diri. Sementara sang naga mulai menyemburkan api dan menghancurkan perkampungan. Warga kampung yang melihatnya menjerit-jerit dan menangis, terutama wanita dan anak-anak yang ketakut. Akhirnya, Inyik Gadang Bahan memutuskan untuk memancing sang naga beranjak dari kampung. Ia menantang sang naga untuk mengejarnya ke lembah tempat padang penggembalaan. Sang naga yang diliputi amarah mengejarnya sambil terus menyemburkan api. Sampai di lembah, Inyik Gadang Bahan mendapat celah dan berhasil menebaskan kapak ke ekor sang naga. Hal itu membuat Inyik Gadang Bahan makin bersemangat untuk mengalahkan sang naga. Saat sang naga lengah, akhirnya ia bisa menebaskan kapaknya ke bagian tubuhnya. Sang naga pun bisa dikalahkan. Naga besar itu melikuk kesakitan dan banyak mengeluarkan darah. Darah itu menggenangi tanah di bagian kepala dan ekor sang naga. Tempat naga meliukan tubuhnya berubah menjadi dua buah cerukan yang sangat besar. Sementara bekas genangan darah terisi air dan berubah menjadi dua buah danau. Danau inilah yang kemudian dikenal sebagai Danau Kembar di Sumatera Barat. Danau atas adalah tempat kepala naga, sementara danau bawah adalah tempat ekornya. Di dekat danau, padang penggembalaan tempat pertarungan terjadi dikenal dengan nama alahan panjang, sementara lembahnya dikenal dengan nama lembah Gumanti dari istilah lembah naga yang mati. Dan kami juga menyimpan banyak misteri. Nantikan video berikutnya untuk misteri yang kami simpan. Terima kasih telah menonton!